Terjadi Ya baik, sangat-sangat memprihatinkan Apalagi kita selaku UMKM Yang memang betul-betul lagi berdampak pandemi COVID-19 Yang pada dasarnya sekarang harus menelan pahit Dengan harga kedelai yang sangat melambung Justru betul-betul itu sangat mencekik UKM-UKM yang memang Berada dalam fase pandemi saat ini Apalagi yang memang sudah ekspert di bidang pembuat atau para di tempe itu sendiri Nah, bagi kami pribadi selaku UMKM Kabupaten Sebetulnya tetap selalu mengingatkan kepada seluruh anggota UMKM dimanapun berada Khususan untuk Kabupaten Bogor sendiri Bahwa kita betul-betul harus bergandengan tangan Bergandengan tangan dari segi apa? Di saat sekarang kedelai aja lagi memuncak Lagi naik, betul-betul sangat naik Nah, disinilah inovatif kita yang kita harus tunjolkan Satu sisi, protes itu boleh Sehingga apa? Penekanan terhadap harga daripada kedalai itu sendiri Boleh secara tidak melambung Yang misalkan kenaikannya wajar-wajar aja lah Jangan sampai yang tadinya bersekitar misalkan dari 600 ke 650 ke 700 Masa sekarang langsung ke 900 kan itu nggak mungkin Itu kayak seakan-akan haji mumpung di tengah-tengah pandemi Dan pesan saya sendiri Untuk seluruh pelaku UMKM yang memang di bidang kedalai itu Tolong jangan mengutamakan ego Misal, misal ya Di saat teman-teman semua pengusaha kedelai atau pengusaha mungkin tempe lain sebagainya Lagi mengusahakan supaya pemerintah melakukan penerobosan Penerobosan supaya turun harganya lagi atau menjadi stabil lagi harganya Tapi ada beberapa pelaku yang ternyata Karena memang mereka mempunyai modal yang besar Atau investor juga yang banyak Sehingga mereka malah mengambil sisi peluang tersebut Mereka ambil kedalainya dengan harga yang mereka tentukan Dengan yang sudah ditentukan tinggi tersebut mereka juga ambil Sehingga pada saat mereka jual Harganya itu produknya itu menjadi melambung tinggi Itu sangat-sangat disayangkan Untuk itu lebih saya berpesan kepada semua pelaku UMKM Untuk tetap bergandengan tangan Berinovasi Di saat misalkan yang ini lagi tinggi Carilah kita ke peluang yang lain Tapi tetap kita harus juga menolong teman-teman kita Rekan-rekan kita Untuk membantu menyuarakan aspirasi kita Supaya pemerintah membantu Jangan sampai ada yang namanya oknum-oknum Sehingga ada penimbunan lain sebagainya Yang akhirnya menjadikan kedelai tersebut Menjadi kenaikan yang sangat signifikan Seperti itu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya